Viral, Inggris tawarkan 14 unit Hercules dan 24 unit tipon bekasnya untuk Indonesia. Industri pertahanan di negeri Britania sedang dilanda kegalauan. Pangkal musababnya adalah rencana pemerintah Inggris untuk memensiunkan arsenal di Angkatan Udara, Royal Air Force, secara besar-besaran. Seperti telah diumumkan Kementerian Pertahanan Inggris, 24 unit jet tempur Eurofighter Tipon Tran C-1 akan pensiun pada tahun 2025. Tidak itu saja, paket borongan pensiun juga mencakup pesawat angkut dan helikopter angkut. Pesawat angkut yang akan dipensiunkan adalah 14 unit Lockheed Martin C-130J Super Hercules dan helikopter angkut yang bakal dipensiunkan adalah armada SA-330 Puma. Baik C-130J Super Hercules dan helikopter Puma, rencananya akan dipensiunkan pada tahun 2023. Dikutip dari Janes.com, tanggal 24 Maret 2021, salah satu pihak yang bersuara atas rencana tersebut adalah Marshall Aerospace and Defense Group, MADG. Perusahaan yang berlokasi di Bandara Cambridge tersebut, dikenal sebagai penyedia maintenance, repair and overhaul, MRO, pada arsenal C-130AU Inggris. MADG telah menyatakan keterkejutannya atas kecepatan di mana Inggris akan menghentikan armadanya C-130J-C-130J-30 Hercules. MADG memperingatkan bahwa rencana tersebut akan mendorong pemutusan hubungan kerja, PHK, dini. Pada serangkaian pos pekerjaan, sebelumnya, MADG telah mengetahui rencana pemensiunan armada C-130J. Namun itu bukan di tahun 2023, melainkan rencana awal pemensiunan pesawat angkut yang juga diidamkan TNIAU itu, baru akan dilakukan pada tahun 2035. Tidak dapat disangkal bahwa penarikan C-130J Hercules pada tahun 2023 adalah berita yang mengecewakan, sementara kami telah menikmati pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis C-130 Internasional selama beberapa tahun terakhir. Dari publikasi Common Paper, disebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Inggris akan melakukan investasi besar baru dalam program Futur Combat Air System, FCAS Tempes. Lebih dari 2 miliar pound, 2,77 miliar dolar, akan diinvestasikan dalam aktivitas program Tempes pada tahun 2025, dengan laporan yang merinci investasi baru dari Inggris senilai 1,2 miliar pound dari total dana tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!